2 dari 65 warga yang tertangkap saat penggerebekan kampung narkoba di Palembang beberapa waktu lalu ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan narkoba Sementara itu warga lain termasuk 7 orang anak di bawah umur dikirim ke BNN Sumsel untuk direhab karena positif mengkonsumsi sabu Setelah melakukan pemeriksaan selama 3 kali 24 jam Satuan Reserse Narkoba Polres Tabas Palembang menetapkan 2 warga sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 1,5 kg yang didapat saat penggerebekan kampung narkoba beberapa waktu lalu 2 tersangka yaitu Hijriah, seorang ibu rumah tangga dengan barang bukti sabu seberat 1 kg yang disimpan di rumahnya dan Agus, seorang pria yang kedapatan menyimpan sabu di dalam mobilnya seberat kurang lebih ratusan gram Kedua tersangka sendiri sudah dilakukan penahanan di rutan Mapolda Sumsel dan rutan Mapolda Stabas Palembang Sementara itu beberapa warga lainnya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba dan dikenakan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika dan akan dikirim ke BNN Sumsel untuk direhabilitasi termasuk 7 orang anak di bawah umur yang dinyatakan sebagai pengguna narkoba Menurut keterangan petugas, selain orang dewasa, petugas juga mengamankan 8 orang anak di bawah umur saat penggerebekan kampung narkoba kemarin Anak di bawah umur tersebut bertugas menjadi benteng bandar narkoba yang memberikan informasi kedatangan polisi Namun petugas tidak melakukan penahanan dan mengembalikan mereka kepada orang tua masing-masing untuk dibina Ini kan tukangnya Hecar ini Dia ini pulak-balik masuk ke dalam rumah Ini rumah orang tuanya Ini kan, ini ya timnya Pak Adrian yang beresan ke rumahnya Bandar Yusuf ini yang hilang Untuk yang perempuan karena dia masih ada kaitannya dengan masih keluarga si siapa ini? Si Ijiria Itu mungkin masih kita dalami Kita masih ini disini Sampai terkait mana dia mengetahui jaringan Ateng dan istrinya ini Karena Hecar ini sendiri mengakui bahwasannya Barang ini adalah usaha bersama dengan si Ateng suami istrinya Kurang lebihnya harta bodagi ini lah Bang statusnya apa tersangka? Statusnya sudah tersangka Dari Palembang Sumatera Selatan Reporter Andy Ruskan Kameramen Muhammad Rian Palembang Baru TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!